Assalamualaikum Aloha guys Jadi kali ini kita mau Bikin konten baru ya Konten baru yang isinya Konten makan-makan Jadi Konten makan-makan ini kan Apa ya banyak lah gitu Makanan khas di simulu ini Ada juga makanan yang kita Rekomendasikan nantinya ke depannya Jadi ya Apa namanya ya Untuk video pertama kali ini kita akan mau mencoba Salah satu makanan yang khas dari simulu Kebetulan kan guys Bisa juga masak Makanan khas simulu ini Jadi ya kita langsung tanya aja Langsung gimana Lihat proses pembuatannya, bahan-bahannya apa Dan nanti di akhir pastinya kita cicip Makanan khas simulu ini Dan juga ini jadi salah satu Requestion Salah satu subscriber kita Yang minta kalau bisa ya review makanan Khas simulu dong Oke kita buatkan ini reviewnya Mudah-mudahan kalian suka Nanti kalau memang kalian suka Jangan lupa subscribe, like Biar kita makin semangat lagi untuk kuat Jadi langsung aja guys Pertama ini kita akan coba untuk Makanan khas yang bernama Memek Oke ya Namanya memek ya Tapi Maaf nih guys Karena di beberapa daerah Itu mungkin Memek itu menjadi Kata-kata atau Arti yang tidak Baik atau ya Kotor lah gitu Kita bisa bilang Jadi makanya Mungkin disini Orang sudah Apa ya Mengubah ejaannya Atau mengubah pengucapannya Menjadi kata Memek Karena Bahasanya biar lebih enak Di ucapkan guys Memek itu Dalam bahasa Simulu ini Disini Itu punya arti Namanya Mengunya guys Kenapa mengunya Karena Menurut Orang simulusi ini Kalau memakan Memek itu Itu Kan beras ketai Jadi teksturnya itu keras Nah jadi Karena keras itu Kita harus mengunya Supaya Ya Berasnya itu sampai hancur Nah itulah Makanya namanya Memek guys Tapi Untuk ke depan Saya akan menyebutkannya Memek aja guys ya Karena Gak enak juga nanti Kalau Misalnya Orang lain yang mendengar Kata meme itu Agak merasa Sakit hati Atau tersinggung guys Jadi guys Meme ini Itu dia punya Bahan-bahannya itu Gak banyak guys Sikit aja Jadi Ada beras ketan Ada pisang Dan juga Ada Santannya guys Nah Jadi Beras ketannya itu Nanti Di Sangrai Nah Jadi Sangrai itu Teknik memasaknya Dia Tidak Pakai minyak guys Jadi kering Di Apa namanya Di Gongseng lah Kurang lebih ya Di gongseng Di penggorengan Di kuali Sampai Betul-betul kering Hingga meletus Seperti popor Nah Biasanya guys Orang nasi dulu itu Kok masaknya disini tuh Membuat menjadi Olahan bubur Nah Jadi makanya Disebut Biasa Bubur meme Nah For your info kan guys Bubur meme Itu Sudah dinobatkan Menjadi Warisan budaya Tak benda guys Pada tahun 2019 Pertengahan lah Belum Nah Jadi Itu sudah Diresmikan Dan sudah Dinobatkan Menjadi warisan budaya Tak benda Artinya ya Memang ini makanan Makanan khas Yang sudah Di Wariskan Sudah ada Di simulu ini Jadi Sudah gak sabar Pengen coba langsung Makan Kedalam Dan juga Lihat gimana Proses pembuatannya Langsung aja Kita sikat kedalam Lihat langsung Buatnya Dan jangan lupa Support kita Belajar Subscribe Like Share Dan Support kita terus Biar kita bisa Buat lebih banyak Lebih konten Makan-makannya Oke guys Ini berasnya Berasnya Mau kita Sangrai Namanya Sangrai Sampai Melekuh Kayak popcorn Nanti dia mungkin Melekuh Melekuh Kembang Masih Diaduk terus Sangrai Sampai Melekuh Persis Kayak popcorn Nanti dia Melekuh Melekuh Kembang Kembang Nah Ini sudah mulai Kering Jadi guys Sudah mulai Kering Masih Aduk Aduk Terus Sampai Dia betul-betul Kering Sudah betul-betul Kering Nah Ini guys Tengok Melekuh Melekuh Dia nih Tuh Sampai Semuanya Dia Gini Melekuh Merah Merah Nah Sudah Jadi Terus Diaduk Sampai Betul-betul Merah Semua Kurang lebih Nah Ini kurang lebih Gini nih guys Sudah merah Dia Nah Ini Sudah jadi Ini Beras Pas ketannya Sudah selesai Disangrai Oke Kita lanjut Ya Nah Ini dikukur Nih guys Cuman kukur Kita pakai Disini Kukur Yang tradisional Yang manual Karena kan Ini santannya Tidak kita Masak lagi Nanti Jadi Kalau misalnya Kita pakai Kukurannya Pasar-pasar Itu Kita kan Gak tahu Kebersihannya Gimana Makanya Biar lebih Terjamin Kita pakai Kukur Sendiri Kita manual Supaya Santan Yang kita Buat Ini pun Lebih Terjamin Kebersihannya Nah Ini dia Kukur Manual Supaya Lebih Terjamin Kebersihannya Kalau manual Nah Santannya Kita pakai Disini Tidak Dimasa Lagi Kukur Mantap Mantap Oke Guys Sudah Siap Jadi Bahannya Simpel Simpel Sekali Ini tadi Beras ketan Yang sudah kita Sangrai Ini dia Hasilnya Ini ada Pisang Kemudian Ini Santan Yang sudah Diperas Tadi Yang kita Kukur Secara manual Nah Ini ada Gula Nah Ini garam Nah Ini nanti Wadah Tempatnya Oke Nah Ini dia Ini pisangnya Guys Kita siapkan Dulu Dibuka Dulu Nah Ini dia Guys Yang bikin Unik Lagi Lagi Lihat Pisangnya Dihancurkan Pakai Ini Lagi Pakai Gelas Dihancurkan Ini dia Yang bikin Unik Buburnya Nih Jadi Pisangnya Itu Harus Dikinikan Bukan Dimakan Bulat Bulat Gitu Oke Pisangnya Sudah Hancur Sudah Mulai Rata Pisangnya Sudah Siap Dicampur Dicampur Dengan Beras Sangrai Dan santan Beras Ketan Ini Siap Kita Campur Guys Dicampur Mantap 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 Beras Ketan Sudah Dicampur Ketaruh Gula Terang Mantap Garam Garam Secukupnya Terakhir Santan Tapi Diaduk Dulu Nah Ini Setelah Diaduk Tadi Ini Siap Mantap Tinggal Ditaruh Santan Santan Kita Siram Santannya Yuk Bismillah Jadi Dia Guys Bubur Bubur Memeng Ini Mantap Oke Guys Nah Di hadapan Kita Sudah Ada Bubur Memeng Langsung Kita Cobain Oke Tidak Sabar Belum Makan Kita Baca Doa Dulu Bismillah Oke Suapan Pertama Oke Suapan Pertama Mantap 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 Jadi Beras Beras Ketan Itu Memang Keras Guys Keras Memang Ketas Menggunya Biar Sampai Betul Betul Hancur Mantap Rasa Pisang Yang Dominant Rasa Anak Mantap 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 Stabil Tidak Rasa habis guys, untuk terakhir oke, sekian dulu video makan-makan kita ini makanan khas, si melu, makanan meme ya rasanya enak, enak jadi, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe supaya kita ke depan bisa buat video makan-makan yang lebih banyak lagi kita akan review makanan yang lebih khas lagi disini oke guys, sekian video udah hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye